Baim Wong baru saja mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual pada 20 Juli 2022. Hal ini tentu saja memancing komentar beragam dari netizen. Baim Wong baru saja mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI. Diam-diam melalui PT Tiger Wong Entertainment, Baim Wong, dan Paula Verhoeven mendaftarkannya pada 20 Juli 2022. Kini status pengajuannya masih dalam proses. Dalam pengajuan tertulis, jika jenis barang atau jasa bersifat hiburan dalam sifat peragaan busana, Citayam Fashion Week akan menjadi layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Saat hal tersebut diketahui publik, netizen langsung memberikan hujatan kepada Baim Wong dan Paula. Sebelum mendaftarkan merek dagang Citayam Fashion Week, Baim Wong menyambangi rumah Bonge di Cilebut, Jawa Barat. Dia menegaskan sudah menyiapkan uang 500 juta rupiah untuk membuat event tahunan dari Citayam Fashion Week. Sayangnya kedatangan Baim dan Paula ke rumah Bonge mendapatkan cibiran dari publik. Terima kasih telah menonton! Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!